Video Mangdayat kali ini akan membahas salah satu persona dari Sumatera Selatan, yaitu Desa Wisata Sungsang, yang Wong Palembang galak nyebut Wong Sini sebagai Wong Laut yang Kayo-rayo. Apa cerita dan persona dari Desa Sungsang ini? Tonton video Mangdayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Mangdayat. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jadi hari ini Mangdayat lagi ada di Desa Sungsang, Sungsang 2. Ini lokasi tempat pasar ikan, salah satu lokasi yang akan dijadikan objek wisata. Apa kabar dolor-dolor? Salam sedolor dari Mangdayat. Kali ini kita akan membahas Desa yang menurut Mangdayat merupakan Desa yang istimewa, berado di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dari pengalaman Mangdayat berpelesirkan di sini sangat berkesan. Mangdayat ngerasok ke Wong Wong di sini ramah-ramah. Suasana masa lalu dari zaman Kesultanan masih bisa Mangdayat rasok ke Jugo. Mulai dari peninggalan rumah-rumah bingin, suasana agamis yang sangat kental, sampai pola hidup masyarakat yang masih ngandel ke dari hasil laut. Dan istimewanya lagi ternyata beberapa Wong di sini kenal dengan channel Mangdayat. Masya Allah, puji syukur karya Mangdayat. Pacak dinikmati sampai ke Desa Sungsang. Terima kasih Wong Sungsang. Salam sedolor dari Mangdayat. Desa Sungsang berado di muaroh Sungai Musi yang menghadap ke Selat Bangka atau Laut Cina Selatan. Karena itu, sebagian besar warga Sungsang ialah nelayan. Jadi, wajar desa ini menjadi istimewa karena memiliki hasil laut yang berlimpah. Ayolah Sobat Semua, ya Allah, puji syukur karya Mangdayat. Itu sih film, itu sih film, itu kalau. Dan dari sini sampai sini, ini tempat-tempat. Itu sih, yang mengatakan hewan-hewan ini berlaku. Ini yang mengatakan. Untuk menuju ke sini sekarang sudah gampang. Bisa melalui jalan darat ataupun jalan sungi. Kalau nak menikmati suasana Sungai Musi, sambil merasok ke berimajinasi perjalanan yang dilalui timpul dulu, bisa mengguno ke transportasi sungi. Naiknya dari Demaga Pasar 16 dengan tujuan Desa Sungsang. Untuk biaya per tripnya Rp 50.000. Wajar sih, karena cukup jauh juga. Nah, kalau nak melalui jalan darat, sekarang juga sudah lemah. Kemarin Mangdayat kesininya pakai mobil, dan jalannya sudah bagus. Kalau dari Palembang, arahnya menuju pelabuhan Tanjung Siapi-Api. Dengan jarak sekitar 80 km dari kota Palembang. Dengan waktu tempur 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Selama perjalanan, kita bisa nyingok betapa banyaknya hasil bumi di kawasan ini. Mulai dari aduk kebun jagung, kebun pisang, dan terutama kelapo. Wilayah ini memang terkenalian dengan kelaponya. Balik lagi cerita perjalanan. Dulu-dulu ikuti baik jalan asfal bagusnya. Kagek ketemu Simpang Tigo Pelabuhan Tanjung Siapi-Api. Dulu-dulu tetap lurus. Sampai kagek ketemu dengan tulisan Desa Wisata Sungsang. Tempat ini pecah terminal. Jolah terjingok banyak mobil-mobil parkir. Di sini juga terjingok ada beberapa toko dan tempat makan. Terjingok juga banyak mamang-mamang becak. Untuk jalan ke dalam, dulu-dulu bisa menggunakan jasa mamang-mamang becak ini. Tapi tidak harus juga. Kalau memang tidak menikmati suasana santai, bisa dengan berjalan kaki. Tapi memang daya kemarin naik becak. Hitung-hitungannya tidak mahal juga sih. Jembatan Ampera menjadi simbolnya. Desa Sungsang ini di Peciroke sudah ada sebelum adonnya kerajaan Sriwijaya. Artinya Desa Sungsang merupakan dosun tertua di wilayah pesisir Kabupaten Banyu Asin. Desa Sungsang juga tercatat di Kesultanan Palembang Darussalam. Di masa Kesultanan Palembang Darussalam, Desa Sungsang dipimpin oleh Ngabehi. Atau Kepala Dosun yang bernama Lajim. Kesultanan Palembang juga menunjuk Paluwo sebagai demang yang tugasnya ngawasi lalu lintas pelayaran di Muharro Sungai Musi. Demang Paluwo dan Ngabehi Lajim kemudian Bebesan atau anaknya dikawin ke. Jadi sebagian besar warga Sungsang sekarang ialah keturunan dari mereka. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Desa Sungsang memiliki posisi yang sangat strategis dan wilayahnya juga luas. Jadi tidak berlebihan kalau pemerintah berambisi untuk jadi ke kawasan Sungsang ini sebagai kawasan ekonomi yang ditunjang oleh pelabuhan. Rum Palembang bahkan rakyat Indonesia sebagian besar sudah sangat familiar yaitu adanya pelabuhan besar Tanjung Siapi-Api. Yang kemarin-kemarin seringnya masuk berita yang selalu disebut-sebut dengan mega proyek Tanjung Siapi-Api. Selain itu dari sektor pariwisata juga sangat memadai walaupun belum terpromosikan dan dikelola secara maksimal. Yang salah satunya di desa Sungsang ini ada burung migran yang berasal dari Siberia. Nah peristiwa ini cuma datang sekali dalam setahun mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Namun waktu yang tepat untuk menikmati ialah di bulan Desember. Di bulan Desember kawasan alangan tikus banjunya surut. Jadi dengan banjunya surut kita bisa jingung burung migran yang nyari makan di lumpur. Selain dari panorama burung migran terdapat juga habitat populasi lumba-lumba yang selalu hadir dan terjingung kalau kita datang menggunai jalur banyu. Menurut cerita warga sekitar untuk lumba-lumba memang rutinado. Jadi kalau kita berhenti pasti lumba-lumba itu akan muncul. Jumlahnya bervariasi. Kadang muncul tiga, kadang muncul lima, kadang juga muncul sampai lapan ikut. Jumlah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir di sini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Di desa Sungsang terdapat berbagai suku yang tinggal di warga desa Sungsang Mulai dari Jawa, Palembang, Bugis, Batun, Bangka, Makarti, dan asli dari Sungsang dewek Sehingga wajah bahasa yang dipakai pun beragam gaya Walaupun tetap pakai bahasa Pembang Selain itu keunikannya di sini Penduduk warga desa Sungsang ini pecahnya banyak uang yang kayu-rayu Ke Jingo banyaknya gadis-gadis dan ibu-ibu yang pakai perhiasan emas besar-besar Mulai dari kalung, gelang, antingan, dan sebagainya Wajar baik kalau di Palembang wang sini dijuluki wang laut yang kayu-rayu Kesini menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsang indah Palembang, Indonesia Kalau kita ngomongin desa Sungsang ini Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas Tapi kaget kita bahas lagi di episode selanjutnya Yang akan kita bahas lebih dalam mengenai asal-usul nama desa Sungsang Dan sejarah marga desa Sungsang ini Semoga video ini bisa nambah wawasan kita Untuk lebih mengenal tentang Palembang dan sekitarnya Yang memiliki keterikatan sejarah satu sama lainnya Demikianlah video Mang Dayat mengenai desa Sungsang Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat Yang selama ini sudah share dan ngenjok komentar membangunnya Agar channel Mang Dayat lebih baik lagi ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsal indah Palembang Indonesia Menyambutmu dengan ramah Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la Sha-la-la-la-la Sha-la-la-la-la